Wali kota dan wakil wali kota Surabaya Tririsma hari ini Wisnu Saktibwana Rabu kemarin langsung menggelar pesta rakyat di Taman Surya Balai Kota Surabaya. Di hadapan warga Tririsma mengumbar janji dan juga program kerja. Salah satunya akan menambah besaran dana dan beasiswa. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Arti demokrasi tersebut terwujud pada gelaran pesta rakyat menyambut kembalinya pemimpin kota Surabaya Tririsma hari ini Wisnu Saktibwana. Pasca dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Tririsma dan Wisnu Saktibwana tentunya bukan lagi milik partai pengusungnya, melainkan milik warga kota Surabaya. Di hadapan warganya, Tririsma dan Wisnu mengumbar program kerja. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Surabaya tidak ada kenaikan BBB. Satu, tidak ada kenaikan BBB. Yang kedua, raskin gratis. Kemudian yang ketiga, sekolah kita berjuang, kita sama-sama berjuang untuk SMA-SMK. Ya, kita harus berjuang sama-sama supaya tetap dikelola pemerintah kota dan tetap gratis. Kita berjuang sama-sama, insya Allah kalau kita semua yang ada di sini berjuang, insya Allah kita bisa. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, ke depan ini pertengahan tahun kita akan memberikan beasiswa untuk putra-putri penyenengan yang lebih banyak lagi. Jadi tidak ada alasan anak Surabaya tidak bisa sekolah. Bapaknya boleh tukang beca, ibunya boleh membantu rumah tangga, tapi anaknya harus jadi sarjana. Setuju? Terpilihnya kembali pasangan Tririsma, Wisnu Saktibuana sebagai wali kota, wakil wali kota Surabaya, bukan kemenangan sejumlah pihak semata. Melainkan, kemenangan warga Surabaya yang tetap menginginkan pemimpin seperti mereka. Di tangan merekalah, nasib kota Surabaya lima tahun ke depan akan ditentukan. Selamat bekerja, ibu wali kota. Warga kini menunggu aksi-aksi nyata Anda untuk perbaikan kota tercinta. Yudha Wardana melaporkan untuk NEM. Terima kasih. Terima kasih.